Masalah kulit lain yang juga cukup mengganggu adalah timbulnya bintik-bintik putih di wajah. Bintik berukuran 1-2 mm dan berwarna putih ini muncul di sekitar hidung, mata, dahi, dan pipi. Meski tidak berbahaya dan bisa hilang sendiri, timbulnya milia bisa membuat kurang nyaman. Sahabat Soechan, di video kali ini akan diulas mengenai cara menghilangkan milia di wajah dengan tepat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Cara menghilangkan milia di wajah dengan tepat Apa itu milia? Milia adalah sekelompok benjolan kecil, umumnya berwarna putih dan menggerombol banyak di kulit wajah. Benjolan putih ini merupakan kista kecil yang sering timbul di pipi, hidung, mata, dan kelopak mata. Kista kecil ini dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan usia, di mana tempat munculnya, dan apa penyebab benjol tersebut timbul. Selain jenis, milia dibagi dalam kategori primer atau sekunder. Milia primer terbentuk langsung dari keratin yang terperangkap di bawah kulit. Kista primer ini biasanya ditemukan di wajah bayi atau orang dewasa. Sedangkan jenis sekunder punya bentuk mirip dengan primer. Namun, jenis sekunder berkembang setelah sesuatu menyumbat saluran yang mengarah ke permukaan kulit. Seperti setelah cedera, terbakar, atau kulit melepuh. Jenis-jenis milia Benjolan putih ini dibagi dalam beberapa jenis, yaitu Yang pertama, N-plug Jenis ini sangat langka. Tumbuh berkembang berdempetan, sehingga tampak seperti terdapat permukaan kulit yang meninggi. Jenis kista kecil ini biasanya menggumpal dengan kulit mati. Biasanya timbul di belakang telinga, kelopak mata, di pipi, dan rahang. Yang kedua, Sekunder Jenis sekunder sering timbul di dekat luka, seperti luka bakar atau ruang. Selain itu, muncul juga setelah sahabat secan mengoleskan krim jenis tertentu, seperti krim kulit kortikosteroid. Kemudian, benjolan putih ini juga bisa disebabkan karena paparan sinar matahari yang berlebihan. Yang ketiga, Juvenile Jenis ini disebabkan oleh kelainan genetik. Berikut penyebabnya. Sindrom karsinoma sel basal nevoid Sindrom ini bisa menyebabkan karsinoma sel basal atau BCC. Pachynechia cangenera Kondisi ini bisa menyebabkan kuku tebal atau tidak normal. Sindrom Gardner Kelainan genetik langka ini bisa menyebabkan kanker usus besar seiring waktu. Sindrom Besec-Dupri-Christophe Sindrom ini mempengaruhi pertumbuhan rambut dan kemampuan untuk berkeringat. Yang keempat, Neonatal Jenis neonatal timbul pada bayi setelah lahir. Tonjolan kecil putih ini berupa kelenjar keringat yang belum berkembang. Kondisi ini dialami sekitar 50% bayi di dunia sehingga dianggap wajar dan akan hilang sendiri. Yang kelima, Multiple Eruptive Jenis selanjutnya adalah Multiple Eruptive yang biasanya bisa hilang setelah berminggu-minggu atau berbulan-bulan dan tergolong sangat langka. Yang keenam, Primer Kemudian jenis Primer yang bisa timbul pada anak-anak ataupun orang dewasa. Milia Primer sering timbul di kelopak mata, dahi, pipi, atau alat kelamin. Kondisi ini tidak disebabkan oleh kerusakan kulit. Gejala Milia Gejala umum milia tidak serius karena akan hilang sendiri setelah beberapa waktu. Berikut gejala milia Adanya benjolan putih kecil di wajah Benjolan yang timbul di sepanjang pipi, hidung, dan dagu Benjolan putih seperti mutiara di gusi atau langit-langit mulut Sahabat secan Milia Primer pada bayi umumnya timbul 1-2 benjolan di sekitar hidung, mata, pipi, dagu, dan dahi. Dilansir dari Mayu Klinik Kondisi ini terkadang bisa dilihat di langit-langit mulut bayi dan disebut mutiara Epstein Milia juga terkadang bisa timbul dengan kondisi kulit lain Seperti jerawat pada bayi Jika kamu khawatir dengan gejala tersebut, jangan ragu untuk berkonsultasi ke dokter Penyebab Milia Penyebab pasti Milia belum ditemukan secara jelas Pada anak dan bayi baru lahir, kondisi ini bisa disebabkan karena kelenjar keringat yang belum berkembang sempurna Tidak seperti jerawat bayi, Milia tidak menyebabkan peradangan atau pembengkakan Bayi dengan Milia biasanya dilahirkan dengan itu Sedangkan jerawat bayi tidak muncul hingga 2-4 minggu setelah kelahiran Sedangkan pada orang dewasa, kista putih kecil ini timbul saat sel kulit mati terperangkap di bawah kulit Milia juga bisa berkembang bila kulit kehilangan kemampuan alami untuk mengelupas Hal ini dapat terjadi akibat penuaan Beberapa kondisi kulit bisa disebabkan karena Kerusakan karena sinar matahari jangka panjang Penggunaan krim steroid jangka panjang Kondisi kulit yang mengalami luka lecet Ada luka bakar di kulit Ada lepuhan di kulit Sedang menjalani perawatan untuk kulit seperti dermabrasi atau perawatan laser Pengobatan Milia Milia pada anak tidak perlu diobati Karena akan hilang dengan sendirinya setelah beberapa bulan dalam kehidupan bayi Orang dewasa juga tidak memerlukan cara khusus untuk menghilangkan Milia Namun dalam jenis langkah Seperti jenis N-plug Dokter mungkin akan mengobatinya dengan meresepkan krim isotretinoin atau tretinoin Cara lain menghilangkan Milia jenis ini Yakni dengan krim berbahan minocycline sebagai anti-infeksi Jika benjolan putih kecil ini semakin membesar dan mengganggu penampilan Kamu bisa mengajukan perawatan ke dokter Karena benjolan kecil ini sulit dikeluarkan jika ditusuk atau dipencet Maka butuh tindakan medis dengan dokter Dokter akan melakukan beberapa cara menghilangkan Milia Yang biasanya dianggap aman Karena tidak perlu pembiusan Prosedur pengobatan cara menghilangkan Milia Harus dilakukan di rumah sakit oleh dokter kulit Sahabat secan Jangan mencoba prosedur cara menghilangkan Milia sendiri di rumah Karena mungkin mengakibatkan infeksi dan jaringan parut Beberapa caranya yaitu Pertama, menggunakan obat dari apotek Bintik kecil putih di wajah dapat diobati dengan obat yang dijual di apotek Periksa nomor BPOM obat dan belilah di apotek Tanyakan kepada dokter cara pemakaian dan dosis yang aman untuk menghilangkan Milia Biasanya obat Milia yang dijual di apotek Mengandung asam salisilat dan asam glikolat Obat untuk jerawat atau ada palen juga bisa membantu masalah kondisi ini Produk-produk tersebut membantu dengan pengelupasan kulit Kedua, krim retinoid Jika kamu rentan mengalami Milia Dokter umum akan menganjurkan memakai krim dengan kandungan retinoid Yang dioles di bagian wajah yang bermasalah Krim retinoid akan membantu kulit terkelupas secara efektif Saat sel-sel kulit mati terkelupas dan tidak menumpuk Ini dapat membantu mencegah sumbatan keratin yang terjebak di bawah permukaan kulit Kemudian, krim retinoid membantu melonggarkan sumbat keratin pada Milia di wajah Krim ini juga membantu sumbatan keratin naik ke permukaan wajah Sehingga dapat dengan mudah keluar atau menghilang sendiri Ketiga, facial Facial wajah dapat dilakukan sebagai cara untuk menghilangkan Milia Caranya adalah dengan mengeluarkan Milia dari dalam kulit Sebaiknya lakukan facial di klinik kecantikan dengan dokter berpengalaman Pada prosedur facial Nanti bagian kista akan dibuat lubang kecil dengan pisau bedah kecil Nantinya, adanya sumbatan keras yang membentuk Milia Akan didorong keluar dengan lembut melalui jari Atau memakai alat yang disebut proses ekstraktor komedo Prosedur ini kadang juga disebut de-roofing Meskipun terkesan mengerikan karena menggunakan pisau Beberapa orang mengatakan cara ini tidak terasa sakit Bahkan dokter kulit yang melakukan ekstraksi komedo Tidak memerlukan bius untuk menahan rasa sakit tusukan Keempat, cryotherapy Cryotherapy merupakan teknik menghilangkan Milia Yang dilakukan dengan cara membekukan kulit Yang terdapat kista berisi keratin Dokter sering melakukan cara ini Untuk menghilangkan Milia jenis N-plug Setelah itu, dokter biasanya akan menghilangkan Milia Dengan cara memberikan krim obat atau antibiotik Pada sebagian besar kasus, Milia tidak bisa dicegah Tapi, kamu disarankan untuk menjaga kesehatan kulit Untuk mengurangi resiko terjadinya Milia Terutama Milia sekunder Beberapa cara yang bisa dilakukan adalah Mengonsumsi suplemen vitamin E, vitamin B3, atau vitamin B kompleks Menghindari penggunaan produk yang mengandung kortikosteroid tanpa saran atau resep dokter Membersihkan wajah secara rutin dengan sabun yang lembut dan bebas paraben Menggunakan produk perawatan kulit yang sesuai dengan jenis kulit Melindungi diri dari paparan sinar matahari yang berlebihan dengan menggunakan tabir surya dengan SPF 30 atau lebih Jika diperlukan, konsultasikan dengan dokter spesialis kulit mengenai produk perawatan kulit Yang sesuai dengan jenis kulit dan cara merawat serta membersihkan kulit dengan benar Itulah penjelasan mengenai cara menghilangkan Milia di wajah dengan tepat Jika sahabat secan mempunyai gejala Milia dan ingin menghilangkannya Berkonsultasilah ke dokter untuk mendapatkan penanganan yang maksimal Terima kasih telah menonton!